hai hai cek cek kek hati teman-teman semua kita sekarang akan mencoba mereview btfpv pavo pico nih ya jadi ini paket yang o3 o3 sendiri tidak diculit dalam paket penjualannya jadi harus bisa sendiri untuk yang o3 nya betulan saya ada kuat lain yang o3 yang nganggur saya penyakit sini simple enggak pakai shoulder sama sekali yang produknya adalah satu mengganti antena bawaannya ini biar kayak kenal pot racing terus apa namanya disini sudah ada juga bawaan kabel untuk VTX ini Hai selebihnya udah tinggal pasang baterai Oh ya satu lagi adalah untuk aksesibility baterainya jadi di bagian belakang ini nih sebelumnya ada kolom sini ada tulangnya ini saya potong pake tang biar baterainya bisa masuk Hai eh nanti kita akan coba tes terbang suara kemudian flight time-nya pakai baterai gauneng di HV5502S Hai ke terus satu hal yang apa nama yang agak sebel dari pavo pico ini adalah eh dia koneksi untuk masuk peta flightnya dia ada CST disini kayak avatar aja nih jadi harus masukin di sini nanti ada konektor USB-C nya ya tempatnya nyempil agak susah jadi Hai harus pakai bantuan pinset Hai ke dia pakai FC nya 1-2s ptv punya yang V3 motornya motor baru nih ptv 1102-14000 kv artinya bisa pakai pakai 1s bisa pakai 2s motornya tapi karena ini pakai o3 bisa pakai 2s dan juga Oke nanti kita akan tes suaranya sebarang terlewat kita akan tes juga pembedakan suara pakai micin o3 ini speknya ya o3 di sini naked kemudian pakai motor RC powernya ini 1002 ya 14000 kv pakai FC nya pakai punya sampai saya lupa Hai iri saya tulis di ini ya saya tulis di komentar aja deh atau di atas nanti kalau nggak lupa Oke langsung aja ya Oh ya ini pakai LRS di sini ini antena kecil sini warna merah Hai ya mungkin untuk lebih simple ya Hai ke overall saya suka bentuknya Hai sebentar saya pasang dulu sini Hai remote on Google on saya pakai Tenggo Tenggo komando saya cok dulu semoga nggak secolok ya kalau nggak keluarkan Hai Oke tunggu ini masih OSG standar saya belum ngapain-ngapain Hai Oh ya sambil menunggu ini saya juga kasih info newby drone sudah ada Hai busanya ini busanya enak banget dibandingkan bawaannya lebih enak nggak ada pocor lagi di hidunga sakit Oke sebentar ya Hai Oke sudah muncul kita akan take off Hai Oke karena ini baru di Hai aktifin jadi masih ada country coordinate update tapi nggak papa itu nanti bisa hilang kalau anda colok ke iPhone dan juga ada DJ flynya Oke kita tes arming apa tuh kenapa dia Hai Oke pre-flight cek dulu apa yang kena dia Hai apa yang kena tadi baterai enggak Hai maka ini ya Hai kita coba cek dulu dikena kabel-kabel jst-nya dicepit dulu ya pastikan teman-teman private lihat ya Hai dengerin ya enggak ada suaranya nih sama sekali Hai ada suri kecil Oh ini kalau disini pas take off nih Hai halus kayak gijang nggak ada suaranya Hai wah sebenarnya karena dicidat saya ngembun nih Hai lap lagi-lap lagi Hai ke bismillah kita terbang Hai Allah Hai wah enaknya hai oke ini ada jelo dikit ya cerita getar Hai apakah nasi terus siang atau mountingnya Hai overall ini enak banget terbangnya Hai Oke nanti kita setel ulang ini jelo hai 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 mungkin karena budinya ini ya budinya apa namanya Hai eh di satu ngedampernya Oke nanti kita kasih karet damper Hai di pavopiko di O3 nya damper samin kanan kirinya Hai terus ini ada topi topinya ganggu sepikir buat aloh cahaya Hai kemudian kita lepas aja oke sekarang sudah Hai wuuhu recovery oke Hai tarasnya masuk rumah sih hai 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 ini karena nggak ada indikasi baterainya saya Hai kek tahu ya berapa voltnya 7,6 Hai kalau tiga setengah di tujuh ya oke kita di tujuh volt ya A2s ya Hai ke kita sini enak banget ini modinya apa nih ini enak banget tempatnya baru dipotongin kita coba sampai sini jauh Hai sinyal masih oke Hai kaket pada ini Hai manuvernya oke Hai suhu Hai tadi kita take off di berapa volt ya Udah di 7,3, udah di 2,5,7 Wah kena akar, akar pohon apa sih ini, mengganggu sekali Dengan suaranya, kecil tapi masih acceptable, kalau di indoor-outdoor nggak terlalu berisik Oke, enak banget manuvernya, eh ini saya pake mode apa nih, jangan-jangan mode santri nih Oke, ada 7,1, 7,2, jadi kita akan turun, kita lihat Oke, 7,1 Terbang nyantik, dapat berapa volt, light time-nya sudah 4 menit Masih juga 1 volt Saya nunggu di 7,0, terus turun Kenapa nggak turun-turun ya, saya curiga, belum kolibrasi Oke, kita satu putaran ini, terus kita pulang aja ya Oke, udah 7,0, kita pulang tadi di 4,425 ya Oke, kita pulang, lihat suaranya Oke Oke Turun langsung di 7,2, tadi dapat 4,5 menit Lumayan Not bad Suaranya halus Oke 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 Ini Pavo Pico Telemetry loss Sekarang Kita hanya akan tes suara ya Karena saya nggak ngecas yang O550 Saya akan pake yang O550-nya Hanya untuk tes suaranya Mijin O3 Oh ya, lupa Motor Adem Motor Adem 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 Yang anget hanya si Ini nggak juga A Nggak juga A Nggak juga A Yang panas sih, tapi masih pegang juga Oke Nanti modifnya adalah Kita akan di sini pasang karet dumper ya Untuk mengurangi ketaran di sini Shaking-nya Padahal di bawah ini saya sudah kasih karet juga Karet dumper EFC di sini Ini kita akan pasang untuk mengurangi celu Oke Ini saya pake Remote-nya Maaf ya Bayangkan remote Saya pasang dulu Oke Remote-nya Nanti kita akan mendengarkan Si Mijin O3 Mi-Cin O3 Mijin O3 Sama-sama 2S Cuma yang di naked Oke Private check Ada yang kena nggak Oke, aman Antena aman Saya lupa nyalain remote-nya Oke, sudah bunyi titit-titit Oke, kita akan ngecek suaranya ya Ini ada lagi biar aman Kita akan coba take off Oh, pakai apa ini ya Oke, arming Oke, ini suaranya kaya arming Sama-sama halus Sama-sama halus Tapi lebih halus Si Pavel Pico Take off Oke, khas micin ya Ini lebih Nyeruak Oke, ini angle mode Terbangnya kurang lebih sama Style Oke, kalau yang terbang sih ya So-so lah ya Ini micin juga jadi salah satu quad favorite saya Sebelum ada Pavel Pico Sama yang Maked Eh, sorry Yang roket Oke, ini suaranya Tingin dulu Rudak Oke, suaranya hampir sama Suaranya lebih sama Cuman yang Si Pavel Pico-nya lebih ngebas Oke, sekarang saya sapu lagi deh Ini 4S Roket Dengan O3 juga Kita akan tes Suaranya Lebih kenceng Oke ya Oke, tunggu konektivitinya Oke, sudah nyala Sebentar Ada tamu Ya, Sir? Oke, ada intermezzo Duduk di sini Duduk di sini Ini Pavel lagi nge-review suaranya yang kecil Bentar Pavel mau arming dulu Oke, siap Oke, siap Suara Berisik ya? Oke, ini suaranya roket lebih berisik Tapi terbang Tapi terbang Untuk manuver Lebih enak yang ini Karena dia lebih besar Dan juga saya pakai Propeller-nya Si IMAX Avan Yang baru 4 blade Ini enak banget buat manuver Oke, saya kembali lagi Karena hanya untuk buatnya suara Oke 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 Kesimpulannya adalah Apa Mas Abi? Kesimpulannya Untuk Pavel Pico Ini lebih simpel Silent Dan juga enak terbangnya Cuma perlu ada beberapa modif di sini Yang perlu diperhatikan Pertama kita harus kasih mounting di sini Biar lebih Enggak jelo Obatnya Kita cek juga Frekuensi di Betaflight Terus topi-nya lepas aja Oke Saya tadi Coba Revisi sebentar Kenapa tadi jelo ya Terus juga Ada OSD-nya belum muncul Terus juga yang tadi Country not updated Sudah di Apa namanya Masih ada Sekarang sudah diperbaiki semua Dan juga Kita akan coba tes ulang Tes Terbang Kali ini Oh iya Sebelum Lanjut terbangnya Tadi yang saya bilang Inilah USB-nya Yang pakai JST-nya Ini Harus Masukin sebelah sini Oke Terus Apa ya Oh iya tadi juga jelo juga Karena ternyata Saya memasang Mounting O3 ini Yang biru ini Yang biru ini Dia terlalu kencang Ya jadi Dimananya Disininya Saya terlalu kencang Sehingga Getarannya Tidak bisa diserap Oleh si Dumper ini Jadi kalau mau Parameternya Biar nggak ada jelo ya Gini nih Ini Berarti ya Ada jeda yang bisa main Bisa ada Ampernya Nah Kayaknya Bisa dipompak gitu Nah gitu Itu parameternya Oke Nah untuk Surah kali ini Kita akan coba aja deh Flight time-nya pakai Petribawaan Si PTF-VV Pakai 4.50 Kita coba tes ya Remote dan nyala Google Saya nyalakan dahulu Oke Oke Kita nyala tunggu sebentar ya Oke Flight time-nya Pakai 4.50 Oke Semoga aman Dan ini saya pasang Andy ya Pasang Andy Sebentar Terus juga Di Google-nya saya setting dulu Ace-nya saya off-kan dulu Tadi Ace-nya saya nyalakan Oh oke Dah Ace dah off ISO-nya di limit juga Oke Ready to take off Pavo Pico Pavo Pico PTF-VV Take off di 4.11 Oke Saya aming Kecil seorang ya Oke Bismillah Terbang Set off Oh kaget ya Oke Jelodah hilang ya Jelodah sudah hilang Jelodah sudah hilang Terbangnya juga enak ini Saya pakai Angle mode Saya pakai Angle mode aja ya Tidak mode Agresif Kita closing santai aja Karena untuk ngetes Flight time-nya Sekarang Di 3.8 Voltasenya 379 Nanti kita juga turun Di 3.5 Di 3.5 ya Ini pakai Lipo Jadi yang bawahnya itu 450 MAH 2S Lipo Bukan LiHV ya Kalau LiHV Dia voltasenya Lebih banyak Sehingga Dan juga lebih ringan Voltasenya juga Banyak Sehingga Flight time-nya juga Lebih lama Dan juga Paura lebih Lebih ada Wah Oke Eh Kenapa ya Oh iya Karena Ini Baterainya Instalasinya Tidak benar nih Karena tadi saya Lepas Bikin perutnya Jadi kayak kendor Cg-nya berubah Oke Oke 3.6 Mas Tafi ya Oke 3.6 Masih 2-2 menit Kita coba pertahan Sampai 35mm Semoga baterai gak lepas Semoga baterai gak lepas Semoga baterai gak lepas Oke Kita coba agak ngebut sedikit Ada 357 nanti kita bandingkan ya yang pakai lipo sama pakai lihav sudah 3.54 di 244 flytime ya 3,5 lagi turun oke sudah tiga menit kalau powernya lebih enak pakai lihav ya ini pakai lipo enggak enak banget itu nanti di video akan goyang-goyang karena baterainya terserah mountingnya agak kendor karena saya lepas bagian perutnya biar dia mau oke sudah 349 saya turun ya 349 ya kita didi 3,30 ya 3,5 meter oke oke 346 346 selesai oke nih ya tadi agak wubel karena ininya baterainya emang gendor nih tuh jadi saya berubah oke kenapa saya lepas lepas karena biar muat pakai baterai lihav yang 550 atau 450 tuh sip kalau pakai lihav yang 450 udah ini ini oke 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 nanti ya sekarang coba yang 450 lihav yang lihav yang kalau pakai ini Google 2.0 3 untuk esnya pakai HD ya kalau pakai ini Google 2.0 3 untuk esnya pakai yang HD ya dicampak yang normal manuvernya enak ini walaupun pusar tapi suaranya lebih silent karena dulu untuk silent itu biasanya mode nya bukan pusar yang normal oke ini saya temukan sama mas Davi ngetesnya mas Davi masih latihan di simulator tapi udah jago loh kita coba lewat rawangan gak ya terbang reda akar ada akar 376140 ini kalau CG nya bagus dia gak google google ya gak goyang tadi karena baterai nya kendor tempatnya CG nya berubah jadi terbangnya juga agak ubel membal-membal gitu ini karena baterai form steady terbangnya juga enak pavo pico enak mengatretnya saya juga ini beta FPV saya sudah berubah jadi production FPV bukan beta lagi saya sudah masuk itulah RC release kandidat sudah 3,6 di 2,5 saya pengebut dikit sini ini pengebut ini pengebut apa ya kita kesini itu ada pari ketahu yang bau wups daun 354 353 sudah 3 menit 15 detik kita pulang ya wah anak saya yang kecil nangis 3,3,3 3,5 oke 3,5 kita kembali oke kita kembali oke overall oh ya dapatnya 3,5 oke dapatnya 354 hampir 4 menit hampir 4 menit pakai LiHave itu aja sampai jumpa lagi ketika